tegangan optocoupler pada blok primer dan disini adalah komponen-komponen yang sering hangus jadi video kali ini kita akan membahasnya dan kami akan menjelaskan dari tegangan hingga data komponennya berikut videonya kita langsung saja disini kita langsung pengukuran untuk bagian sirkuit primer jadi seperti biasa pada sirkuit primer ini yang harus kita tracking pertama ini ini adalah gate-nya kemudian 300 nya kita pastikan ada dulu ya jadi ini anak adalah contoh ya teman-teman contoh jadi 300 nya ada kita lihat gate dari mosfet ada dan kita akan membahas pada yang di looping ini ya di looping ini yang sering hangus sering hancur komponennya dan seperti biasa ini adalah resistor penurun tegangan untuk tegangan gate dari mosfet jadi kalau ini ada tegangan-tegangan ini ada berarti pada looping ini juga pasti harus normal kita kasih sum untuk perjelas kita lihat dengan tegangan pada diode sener ya untuk ke basis basis dari transistor dan disini kita harus hati-hati jangan sampai dia persentuhan ke groundnya jadi ini adalah groundnya kita lihat dan ini adalah tegangannya 2,9 untuk kontrol optocoupler jadi teman-teman disini pada poin-poin ini harus kita pastikan seperti ini tegangan normalnya karena modul ini ini adalah modul yang normalnya jadi kita harus pastikan seperti ini tegangan-tegangan yang terukur seperti ini ya jadi disini kita harus pastikan bagaimana ya karena ini adalah kondisi modul yang normal jadi jadi pada poin-poin ini tidak boleh ada tegangan dan ini harus ada tegangan 2,9 dan yang ini ya penting yang disini ini ada optocouplernya tadi 1,92 seperti ini dia reactance ya jadi titik-titik ukur harus kita pastikan normal-normalnya seperti poin-poin ini ya teman-teman dan kita akan melanjutkan jika primernya sudah seperti tadi titik ukurnya nilai-nilai tegangan kita akan memastikan apakah sekundernya normal jadi seperti biasa drone-nya kita pindahkan ke bagian sekundernya ke bagian sekundernya jadi teman-teman untuk tracking tegangan ini ini adalah modul modul-modul polytron itu sebenarnya sama cuman setiap seri komponen-komponennya di upgrade namun pada dasarnya susunannya seperti ini dari pas 28 sampai 79 seperti ini kita lihat ini bagian sekundernya normal dengan kondisi primer seperti tadi otomatis sekundernya normal seperti ini jadi kalau kita kasih mati dia akan turunnya ini kelihatan bahwa sirkut ini bagus oke ini adalah kerusakan biasa yang hangus pada komponen yang di looping ini dan ini teman-teman harus lihat saja langsung ya nilai-nilainya tidak perlu kami sebutkan karena ini sudah jelas ya sangat jelas jadi teman-teman ini adalah komponen-komponen pada pas 68 28 dan 21 ini sama cuman susunannya saja yang berbeda susunan komponen-komponen ini yang tidak sama seperti ini maksudnya dia berbeda ini adalah tampilan atas seperti ini kita akan melihat tampilan dari bawah jalurnya sehingga kita akan lihat bahwa dari mana diodak 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 ini ya dikoneksikan seperti ini ya jadi diodak kaca ini dari trafo sementara sener dia dari pin 4 optocoupler dan ada juga modul yang seperti ini dan ini sebenarnya sama cuman komponennya dipindah-pindah jadi senernya juga sama kita ukur tadi kan ada sekitar 2,9 jelas senernya pasti di atas 2,9 jadi 3,3 ini dan transistor ini juga harus kita perhatikan jika mouse weightnya tidak bekerja dan sekundernya pasti tidak akan normal seperti yang kita ukur tadi dan ini adalah contoh real modul dengan diodak diodanya seperti ini ini yang seperti seperti yang biasa kerusakan itu disini ya diodak ini kalau hangus banyak teman-teman yang tidak tahu berapa nilainya dan disini akan kami tunjukkan inilah nilainya 3,3 volt oke teman-teman demikian video kami semoga bermanfaat selamat menikmati Terima kasih.